Ini sekarang banyak orang mendengar ceramah saya ini, bukan mau mencari petunjuk hidayah, kira-kira kapan dia terselip? Kapan dia terselip? Tak akan jumpa kalian, karena saya lebih cerdas dari kalian. Ini bukan bodoh, ini bukan bodoh. Seribu orang, seribu orang tes se-Indonesia ini. Lagi orang-orang yang mendengar ceramah, mau mencari-cari kesalahanku, seribu orang tes se-Indonesia ini, yang dipilih Al-Azhar seratus orang. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II, Hasan II Raja Maroko membuat sekolah namanya Darul Hadis. Yang bisa masuk ke Darul Hadis itu setahun cuma 20 orang. Yang 20 orang itu 15 orang Maroko. Yang 5 orang diperbutkan seluruh dunia. Satu dari yang 5 orang itu. Dari 20 orang itu, yang masuk tahun 1909-2004. Dari 20 orang yang masuk 2004, masuk 2004, yang selesai setahun 10 bulan. Yang paling cepat selesai diantara 20 orang itu. Anjir. Tesisnya 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor, selesai tercepat diantara 20 orang. Jadi kalau kalian lah pula yang hanya modal buat-buat status pendek, dipilarkan orang, lalu terkenal. Tak level. Orang yang sombong kepada orang yang sombong, itu sodakoh. Jadi saya sedang bersodakoh ini. Sodakoh. Bagi kalian yang mencari-cari kekilur dan kesalahan saya. Kalau memang hebat, kenapa tak dokter? Kenapa tak dokter? Saya dapat beasiswa 7-5 tahun. Dapat beasiswa 5 tahun. Dari AMCI. Ajong Marokin Kooperasiong Internasional. PBB punya. 5 tahun jatah beasiswa saya. Saya habiskan baru 2 tahun. Masih ada jatah saya 3 lagi di Marokok. Kenapa tak lanjut? Kenapa balik? Saya diterima. Nilai saya tinggi. Kenapa balik? Mak saya menelpon. Balik kau. Kau sudah terlalu lama. Aku tak mau kau balik. Aku almarhumah. Tak ada gunanya. Maka saya balik. Itu sebabnya saya tak dokter. Jadi banyak orang yang, Ustaz kenapa tak dokter? Kenapa tak dokter? Lama-lama tanya, naik juga setan gitu. Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini ke depan, ini mesti. Tidak bisa sekedar ceramah-ceramah saja. Dari atas umat ini, mesti diikat dengan aturan. Dari bawah umat ini ceramahi. Khutbah jemaah. Tawsiah. Kultum. Ceramah paling banyak di Pekan Balu. Itu Masjid Ar-Rahman. Satu bulan Ramadhan, enam kali ceramah. Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Tarawih. Ta'ajud malam. Enam kali ceramah. Banyak pejabat-pejabat. Perusahaan. PT. Keluar dari Riau menangis. Sedih meninggalkan Riau. Ceking banyaknya penceramah. Penceramah Riau. Spesialis-spesialis. Ada spesialis Quran. Empat belas tahun mengkaji Quran. Menulis tafsir. Doktor Mustafa Umar. Tafsir Ma'rifah. Pakar hadis. Hadis-hadis-hadis-hadis. Doktor Dasman Yaqiyah Ma'ali. Hadis-hadis-hadis-hadis. Ada lagi Ustaz Zul Henry Rais. Sedang S3 hadis sekarang. Asli Putra Bu Miriau. Ada lagi Fiki saja. Fiki-fiki-fiki. S1 Fiki. S2 Fiki. S3 Fiki. 13 tahun di kota Madinah. Doktor Ma'ar di Muhammad Saleh. Mufti kota Pekanbaru. Dan mufti keopatan Rokan Hulu. Diangkat dulu beliau. Dalam ma'abupati yang lama. Yang baru ini tak tahu. Karena kami tak masuk lagi. Tak baik yang dimulakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang Riau yang tak mengaji. Itu yang dikatakan popatah Melayu. Ayam mati di lumbung padi. Padi banyak. Bisa pula dia mati di lumbung padi. Seminar internasional di Jepang. Datanglah pejabat dari Riau. Duduk dekat dengan pembantu rektor. Salah satu universitas. Bapak dari mana? Dari Riau. Kenal dengan Ustaz Somad? Ni videonya pak. Bapak ni mau bilang tak tahu malu. Kenal tak? Kenal. Akhirnya setelah balik cerita ke saya. Tak kenal saya sama Ustaz. Malu saya. Orang dari Sulawesi, Makassar. Kota paling jauh di dunia. Di Makassar. Ujung pandang. Bisa mereka kenal. Waktu itu video belum viral lagi. Oleh sebab itu apa maknanya? Mari kita hadiri pengajian-pengajian. Di bulan suci Ramadan nanti. Tapi tak selesai dengan pengajian. Pengajian itu. Apa kata Ni Aziz? Mantan gubernur Kelantan. Ni Aziz Almarhum sudah meninggal. Saya sakit hati mendengar cakap Ni Aziz. Tapi betul. Apa kata dia? Ceramak itu bual-bual kedai kopi sahaja. Ceramak itu kata dia bual-bual kedai kopi sahaja. Habis nih habis. Macam menggantang asap. Asap tihumbus angin. Habis. Tapi kalau ceramak ini dibungikan. Dituliskan dalam bentuk perda. Perda bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak? Disitu. Langit dijunjung. Perusahaan apapun yang masuk ke Riau. Wajib menerapkan perda ini. Dia mesti pakai pakaian Melayu. Allahuakbar. Allahuakbar. Takkan ada lagi penjaga-penjaga toko pakai rok mini rok pendek. Tak ada. Kenapa? Karena kita sudah ikat dengan dia. Kamu mau sini? Ya. Keluarkan izin operasionalnya. Kemudian salah apa? Pegawainya harus pakai baju Melayu. Sedih kita. Anak-anak Melayu kirim WhatsApp ke saya. Minta tolong. Tolong Pak Ustaz. Kami kerja di perusahaan ini. Tak boleh pakai jilbab. Kan bahaya. Tinggal di bumi Melayu. Cari makan di bumi Melayu. Orang Melayu tak boleh pakai jilbab. Berapa banyak security mengadu ke saya. Ustaz. Saya tinggal di perusahaan ini. Tapi saya tak boleh solat Jumat. Kenapa tak ganti-gantian? Kenapa tak sifat? Jumat boleh ditinggalkan sekali-sekali. Sekali-sekali pun tak boleh Pak Ustaz. Menjerit mereka. Anak Melayu. Tinggal di negeri Melayu. Tak dilindungi oleh orang Melayu. Raka jahannam tempat kita di akhirat nanti. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'ah. Pendengaran. Walpasar. Penglihatan. Walfu'at. Ustaz. Pak Bupati kami itu mantap. Kenapa mantap? Rajin baca yasin. Kenapa mantap? Rajin kuasa Senin Kamis. Kenapa mantap? Rajin solat duha. Itu bukan amal Bupati. Itu amal anak TK. Baca yasin. Solat duha. Apa lagi? Tahajud. Itu siapapun bisa. Bapak bisa. Ibu pun bisa. Anak-anak pun bisa. Tapi amal. Ada amal yang tak bisa dilakukan orang biasa. Tapi bisa dilakukan Bupati. Gubernur. Wali kota. DPR. Bisa melakukan itu. Apa dia? Menolong dengan peraturan. Menolong dengan tradisi. Menolong dengan kebaikan. Dia berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak dirasa. Saya macam-macam daerah saya sudah datangi. Kemarin baru pulang dari salah satu kabupaten kota. Berikut ini penyerahan bantuan. Secara simbolis. Yang akan diserahkan oleh Ustaz Abdul Somad El-Cempa. Saya tanya. Siapa yang mau dibantu ini Pak? Tiga Ustaz. Yang pertama. Penggali kubur. Yang kedua. Orang yang mandikan orang mati. Yang ketiga. Guru mengaji. Naik ke atas metas. Diberikan santunan. Untuk setahun. Menyambut bulan suci Ramadan. Ini tiga orang tak tertolong. Penggali kubur. Tak pernah terbantu. Pemandi orang mati. Sekarang lebih mahal memandikan mobil daripada mandikan orang mati. Yang ketiga. Guru mengaji. Padahal ujung tombaknya. Alhamdulillah. Provinsi Riau. Memberikan subsidi beberapa. Kabupaten kota. Memberikan bantuan-bantuan. Kalau lah Bupati Gobernur Wali Kota. Camat Lura. Pernah melakukan itu. Pada periode dia. Ditolongnya. Dengan telat tangannya. Dengan APBD-nya. Ditolongnya agama Allah. Ditolongnya hamba Allah yang ulama. Maka pada kepengurusan yang akan datang. Pada periode akan datang. Masyarakat akan menuntut. Pak. Zaman periode Bapak dulu ada. Kenapa? Tapi ini tak ada. Orang akan menuntut. Dan orang akan takut kalau tidak berbuat. Kenapa? Ini kalau kita lakukan. Tak dicucuknya. Lagi kita tahun depan. Bagaimana merawah kerumunan. Menjadi kekuatan. Ini kerumunan. Kerumunan yang banyak. Saya tidak ingin nanti orang berkata. Alhamdulillah kalau Ustaz somat cerumah ramai kerumunan. Habis itu. Habis itu selalu awak hilang. Habis itu awak pun sampah berserak-serak. Bagaimana merobah kerumunan menjadi kekuatan. Mudah-mudahan kerumunan pagi ini. Perumunan pagi menjelang siang ini. Menjadi kekuatan di masakan datang. InsyaAllah. Amin. Saya tahu kalau saya cerumah. Banyak masyarakat yang khawatir Ustaz. Saya khawatir nanti kalau Ustaz cerumah ada orang tersinggung. Tidak. Ini Riau ini tak ada orang. Kalau saya cerumah dia tersinggung. Tak ada. Ada beberapa yang tersinggung. Tapi saya tanya kemarin mana yang tersinggung. Mati. Kepanya kalau tersinggung je Pak mati. Dan saya berani hari ini cerumah. Belak-belakan. Karena saya bukan Ustaz yang diundang. Saya bukan Ustaz tamu. Saya adalah anak negeri ini. Yang bicara kepada orang tua. Saya tidak takut dikatakan tak beradab. Kenapa? Karena saya adalah anak kemanakan. Yang bercerita kepada pakcik. Kepada nenek mana. Kepada tokoh masyarakat. Kepada orang tuanya. Andai saya salah. Andai saya kurang ajar. Maka Pak Wan Tamrin tak segan. Karena dia sama dengan pakcik saya. Sama dengan Pak Asim. Pasti dia panggil. Di sini dia panggil saya Ustaz. Kalau di belakang. Mati sini sebentar. Dia cakap bercerita betul tuh. Bisa dia katakan. Lagi pula kita tak lama lagi. Mau puasa. Jadi kita habiskan. Habis itu baru kita minta maaf. Habiskan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap saya. Sudah saya. Sudah. Selesai lah. Tapi biar dimuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Niat kita tak ada yang lain. Supaya kita mati menghadap Allah. Kita pernah meninggalkan sesuatu. Tinggalkanlah yang bermakna. Hidup hanya sekali. Buatlah hidup itu berarti. Mudah-mudahan. Tau siah singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Besok pagi jangan lupa. Kita berjumpa jam 8 pagi. Di halaman kantor Bu Denur. Jangan lupa. Kabar gembira. Sarapan pagi bersama. Di rumah masing-masing. Mohon maaf segala kekhilapan dan kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.